ya kawan kita mancingnya di sebelah situ tuh di sebelah situ tuh kayaknya si ikannya banyak ya ya langsung aja kita mulai disini saya pakai media lumut ya saya pakai esen racikan baru yaitu sajen ya campuran dari tujuh kembang rupa ya makan kawan makan kawan makan kawan makan kawan ya Alhamdulillah kawan esen racikan terbaru masuk ya masuk di empang ya hasilnya benang pada putus dimakan babon banyak yang mocel juga dan ini hasilnya ya Alhamdulillah enggak di samber burayak nih ya nih kawan karena kita mancing dari jam 1 nih sampai jam setengah tiga aja tuh Alhamdulillah kita masih di amisin nih esen saya nih esen sajen ya saya pakai tiga tetes ya tiga tetes tuh wanginya udah udah wangi banget ya pokoknya Alhamdulillah kita masih di amisin disini mantap lah pokoknya esen sajen M systemic huh huh uh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel warga di video kali ini saya seperti biasa ya saya ingin meracik lagi meracik lagi esennya kali ini saya mau meracik esen kalian kembang tujuh rupanya bahan-bahannya buat kalian yang masih mencari esen untuk menarik ikan atau pengumpul ikan ini dia rekomen buat kalian yang ingin mencari pengumpul ikan ya yuk langsung aja kita titik bahan-bahannya yuk nah ini dia kawan-kawan bahan-bahannya yang udah saya takerin atau udah saya siapin ya tinggal racik ya yang pertama disini ada kenanga-kenanga saya pakai enam mili ya kawan-kawan ya terus ada bunga kantil atau cempaka ya esen cempaka enam mili terus ada melatih keraton enam mili juga ada juga akasya enam mili ya kawan-kawan ya Nah terus lalu ada mawar ya mawar atau ros ya saya pakai disini tiga mili ya dan lavender nya juga saya pakai tiga mili terus geranium nya juga tiga mili yuk langsung aja kita racik untuk racikan varian baru yaitu esen sajen ya atau eh esen penarik ikan ya kawan-kawan ya jadi bukan hanya ikan yang bisa ketarik nih yang lain juga pun bisa ketarik pokoknya udah saya coba ya udah udah saya coba nah ini tinggal saya tutorial kan atau meracik ya buat kalian yang ingin coba yuk simak video saya tonton sampai habis yuk lanjut ya kawan langsung aja ya ini saya sudah siapin botol kosongnya nih ya botol kosongnya sudah saya siapin botol 30 mili langsung ya soalnya karena esen ini udah pasti masuk jadi saya botol kosongnya ini banyak ya 30 mili dan ini bahan-bahan yang tadi udah saya siapin ya jadi sih kita nggak usah pakai takaran lagi karena sudah saya siapin permilih-milinya ya yang pertama kita mau masukin kenangaknya 6 mili ya kita masukin kenangak 6 mili kenangak 6 mili kita masukin dulu pertama ya langsung habis ya karena saya cuma taruh disini 6 mili untuk kenangannya dan saya mau pakai bunga ini ya bunga kantil atau bunga cempaka jadi saya mau pakai juga 6 mili 6 mili ya kawan-kawan ya langsung kita aduk jadi sekali pakai nih ya kawan-kawan ya sekali pakai langsung habis karena saya cuma dengan takar kerennya 6 mili disini dan ada juga melatih keraton nih kawan-kawan melatih keraton 6 mili ya terus kita mau pakai juga akasya bunga akasya bunga mili jadi sebenarnya kalau bunga akasya itu banyak orang ya kebanyakan orang bunga akasya tuh menurutnya walang sangit ya ternyata ternyata dia beda ya kawan-kawan ya kalau walang sangit itu aslinya ya kalau daun aslinya walang sangit itu agak berbau jeruk kejeruk-jerukan ya Nah kalau di untuk akasya dia bau walang sangit bau walang walang sangit sama bau tamarin tamarin ya atau asem jawa jadi bau walang sangit sama asem tamarin nih digabung jadi akasya ya jadi akasya karena bunga aslinya itu bahwa seperti itu kalau bunga bunga apa kalau pohon walang sangit itu baunya bau walang sangit plus jeruk ya jadi agak-agak jeruk ya kalau ini agak-agak asem ya agak asem jawa dia baunya kalau untuk pohon aslinya ya kawan-kawan ya untuk akasya yuk kita juga disini pakai enam mili ya kawan dan disini juga ada bunga lavender bunga lavender saya pakai 3 mili ini terakhir ada bunga mawar atau roh ini biangan biangan supply kawan-kawan ya ada juga granium granium super saya pakai itu lihat 3 mili juga nah ini terakhir ada bunga mawar atau ros ya bunga mawar atau ros saya pakai juga 3 mili ya kawan-kawan nah buat kalian yang mau tambahin penambah penarik ikan ya bisa ditambahin permiliknya ditambahin satu tetes bisa katilayu bisa usar bisa kerotok ya kalau saya nih enggak pakai enggak pakai karena yang kemarin saya coba di empang itu begini aja dia udah masuk masuk ikan udah makan ya jadi saya nggak pakai tetesan lagi buat kalian yang mau coba tambahin tetesan itu silahkan aja saran dari saya permilinya ini kita pakai satu tetes ya contohnya ini ada 30 mili jadi kalau misalkan 30 mili mau pakai usar berapa tetes yaitu 30 mili karena kita pakai permilinya itu untuk usarnya satu tetes ya sama kayak kelopo juga pun sama katilayu pun sama ya jadi gini aja ya kawan-kawan ya buat kalian yang suka-suka mistis ya terus mungkin kalian tertarik nih pakai esen sajin ini ya kawan itu dia video tutorial meracik esen kembang tujuh lupa ya kembang tujuh lupa dan ini pun udah saya coba ya udah saya coba di empang liharan dan hasilnya banyak keanehan-keanehan kalau saya pakai ini buat kalian yang penasaran mau coba esen ini silahkan aja beli biangan beli biangan terbaik ya atau biangan-biangan super ya karena ini kalau dicium kita cium baunya enggak banyak ya enggak banyak pas kita taruh di air atau di tempat umut ya dan itu kecium bau kemenyang bener-bener bau kemenyangnya joss banget ya jadi kalau misalkan untuk kalian suka mancing malam nih nah ini ngerinya penunggu-penunggunya pada tertarik nih ya jadi saya saranin ini untuk mancing siang aja ya kalau untuk malam agak mistis ya buat yang suka-suka mistis ini rekomen buat kalian esen sajin ya ya itu aja video tutorial ini dukung terus channel saya agar saya terus berkarya atau membuat konten-konten yang lebih menarik dengan cara like, comment, dan subscribe ya see you tomorrow wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong dibantu like, comment, and share buat Bang Walang channel ini ya lanjut banget biar kita dapat biar sama-sama kita sekelas ya mantap lah pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe buat Bang Walang channel ya terima kasih Bang terima kasih sub indo by broth3rmax